Survei terbaru LSI Deni CA menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka bertengger di angka 43,3% suara. Sementara pemilu presiden tinggal 1,5 bulan lagi. Tingkat elektabilitas Prabowo Gibran memang meningkat, namun belum signifikan untuk mendekati angka 50% plus 1. Di tengah situasi ini muncul gerakan politik dari sejumlah kader partai persatuan pembangunan yang berbelok mendukung Prabowo Gibran. Padahal kalau kita lihat ya Putri dan juga Pak Mirsa, secara formal petiga telah menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Akankah pergeseran dukungan ini bisa membuat pemilu menjadi satu putaran? Lalu apa reaksi dari PD Perjuangan atas manuver politik yang terjadi di dalam koalisinya tersebut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomavi, kemudian politisi PD Perjuangan Arya Bima dan juga peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo Jati. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Gus Arwani dulu, tapi nanti ya kita sambil menunggu kehadiran dari Gus Arwani. Saya mau ke Mas Wasisto terlebih dahulu. Mas Wasisto, kalau kita melihat ada kader dari P3 yang kemudian mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, ini apakah memang ada upaya untuk membuat pil pers ini satu putaran? Atau ya ini memang friksi biasa saja terjadi di internal P3? Seperti apa Mas Wasisto? Iya, kalau bisa kita lihat dari berbagai macam Mas Yusuf Rupai, memang P3 ini kan masih dalam posisi yang rentannya untuk bisa lolos peralamanan threshold. Artinya dalam berbagai survei juga masih masuk dalam kader dari 10 besar partai terbawah. Dan kondisi-kondisi ini pula yang mungkin memengaruhi kader-kader biasa rumput untuk bisa berpikir ulang terhadap orientasi dan aplikasi politik di depan seperti apa. Dan saya pikir memang di sini lebih pada friksi yang bisa terjadi ya di organisasi ya. Di mana memang di sini yang kita lihat adalah bagaimana kemudian peluang politik masih tidak terjaga dan di sini kemudian peran dari P3 selalu untuk melakukan disiplin partai itu diperlukan Mbak Gina dan Mbak Putri ya. Baik, kalau Mas Wasisto sendiri melihat berarti ini ada indikasi ya bahwa P3 ini terbelah saat survei Ganjar Mahfud kalah atau ini termasuk strategi mereka dua kaki kalau-kalau ada putaran kedua kemudian mereka juga dapat posisi yang aman begitu? Saya pikir faktor kedua soal hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa paslon Ganjar Mahfud masih fluktatif juga secara sepulit juga mempengaruhi ya. Artinya memang di sini dua faktor yang kita sebut itu memang sangat mempengaruhi ya kondisi kebatinan dan psikologis dari internal P3. Sehingga saya pikir memang di sini lah yang perlu kita lihat apakah memang ini sekedar friksi atau memang atau hal yang lain kita masih belum bisa membaca. Tapi kalau kita berbasis pada dua faktor itu memang ini yang bisa kita lihat bahwa pergeseran-pergeseran ini adalah bagian dari payah menjaga ruang poti ke depan. Oke, Mas Wasisto sebelum saya menanyakan, kita menanyakan soal seberapa signifikan suntikan elektoral dari P3 saya mau fokus dulu tadi pernyataan Mas Wasisto yang mengatakan bahwa ini merupakan friksi saja yang terjadi di internal P3. Artinya Mas Wasisto membantah bahwa ada persepsi yang muncul bahwa ini ada upaya untuk kemudian membuat P3 ini satu putaran. itu dulu mungkin Mas Wasisto. Saya pikir, saya mau bantah Mbak ya, ini lebih pada friksi internal saja ya. Kenapa Mas? Kalaupun, ya karena memang itu dalam sebuah versi halis biasa ya adanya yang pro dan kontras seperti itu. Dan saya pikir di sini peran dari internal P3 untuk mendisiplinkan menjadi hal yang penting ya. Supaya satu partai, satu komando dukungan. Maaf Mas Wasisto, pertanyaan saya begini, kenapa Mas Wasisto membantah bahwa ini ada upaya untuk membuat Pilpres ini satu putaran? Indikatornya apa? Saya pikir lebih pada, ini kan masih dinamika yang terus terjadi ya Mbak. Artinya memang ini masih embryo lah. Jadi kita belum melihat apakah tren ini akan lanjut atau memang seperti ini kejadiannya Mbak Bukri. Jadi ada kemungkinan mungkin di mereka ini dua kaki begitu ya Mas ya? Di putaran kedua nanti, kalau-kalau misalnya begitu kan mendukung Prabowo kan mungkin mereka aman. Karena saat ini kan hasil survei, ini di beberapa lembaga survei memang menyatakan Prabowo dan Gibran ini unggul dibandingkan calon-calon yang lain. Ya memang kita harus akui ya, hasil survei ini sangat-sangat mengaruhi ya. Dan memang kalau kita lihat di depan, kalau surveinya terus seperti ini polanya dan ini yang saya pikir akan merubah dinamika ke depan. Termasuk dalam posisi partai di kubu-kubu patron sekarang ini Mbak Gina, Mbak Putri. Oke, Mas Wasisto, kalau kita lihat misalnya di perolehan suara dari P3 di pemilu 2019-2014, misalnya kita berkaca di pemilu 2019, ini kan perolehan kursi di DPR untuk P3 saja ini 4 persen. 4 persen itu kan paling bawah ya Mas ya? Itu seberapa signifikan bisa memberikan suntikan elektoral untuk pasangan yang didukung? Misalnya kita sebut 02 lah, yang baru-baru ini didukung. Saya pikir memang yang paling krusial bagi P3 untuk bisa mengamankan kursinya di DPR dan juga lolos dari Parlement Resul adalah bagaimana menawarkan narasi baru ya. Karena memang di sini peta pemilih P3 itu beririsan dengan parpol Islam lain. Artinya bagaimana mengembalikan ruh partai besar umat Islam itu harus dikembalikan lagi oleh P3 ya. Supaya mereka bisa eksis, bisa terus berkompetisi dan kemudian bisa mengamankan kursi di 2024-2029 bagi nama Putri. Jadi kita perlu melihat narasi apa yang dilakukan P3 ini. Oke artinya saya pertanyakan, bisa dipertanyakan nggak bahwa ini tidak terlalu signifikan suara P3 atau seperti apa Mas Wasisto? Suntikan elektoralnya itu loh. Saya pikir kalau peringkat elektoral masih strategis ya. Karena memang ada segmen-segmen famili P3 yang itu masih bisa diandalkan dan masih bisa dikelola lebih lanjut. Jadi saya pikir ini bukan masalah soal kuantitas, tapi lebih pada kualitas militansi di kader siapa rumput sebenarnya. Baik, baik. Mas Wasisto kita nanti akan lanjutkan obrolan kita usai jeda dan kita juga masih akan terus menghubungi dari PDIP dan juga P3 untuk bisa bergabung bersama dialog kita pada sore hari ini. Kami akan kembali sesat lagi.